Panglima Gunung Jelit Tiga Ya, tidurku semalam amat pulas, Eng Leong berbohong. Sementara Ang Syok Sim sedang menimba sumur. Selesai Eng Leong mandi dan siap pergi ke Tangsi, rumah itu kedatangan seorang tamu. Seorang tamu yang menerobos masuk ke halaman belakang begitu saja, sambil berkali-kali menoleh ke belakangnya. Seolah-olah ada yang membuntutinya. Nyonya Eng yang sedang menjemur cucian di halaman samping pun kaget melihat orang yang menyelonong begitu saja. Seorang lelaki berusia empat puluhan tahun bertubuh tegap dan berwajah keras, dan saat itu wajahnya sedang menunjukkan ketegangan hatinya. Eng Leong membentak orang itu, Hi, siapa kau masih terlalu pagi kalau hendak mencuri di sini? Orang itu memberi hormat dengan gerak sembarangan saja, malah bertanya, apakah ini rumah Kapten Eng Leong? Benar. Kau ini siapa? Pertanyaan dibalas pertanyaan, apa Ang Syok Sim dan Gui Gong tinggal di sini? Saat itu Ang Syok Sim dan Gui Gong yang sudah mandi dan siap berangkat ke rumah makan Cheng San Lo, juga muncul di halaman samping karena mendengar suara ribut-ribut. Begitu juga anak-anak Eng Leong. Melihat orang yang menyelonong datang itu, Ang Syok Sim serasa pernah melihat orang itu. Sobat, kau ini. Tanda petik. Orang itu menyaut. Tergesa-gesa, aku orang yang hampir menjelakaimu, tetapi kau malah memintakan ampun untukku ketika aku hampir dibunuh oleh orang berkedok itu. Aku ingat? Ang Syok Sim dan Gui Gong pun teringat peristiwa ketika mereka diculik, disekap, dimintai keterangan, kemudian hendak dibunuh. Tapi muncul orang berkedok yang menyelamatkan mereka. Mereka sekarang ingat, orang inilah yang dulu hampir membunuh mereka. Ya, aku ingat kau. Kenapa kau datang? Aku hendak membalas kebaikanmu dulu, karena kau mintakan ampun untukku dan aku masih hidup sampai sekarang. Ku beritahu, kau dan seluruh orang di sini, menyingkirlah dan bersembunyilah. Kenapa? Ku dengar jago-jago bayaran majikanku berbicara, mereka hendak membunuh kalian semua. Apa salah kami nyonya Eng memucat wajahnya, merangkul anaknya seolah-olah si utusan maut benar-benar telah berdiri. Di hadapannya, orang itu menjawab, karena mereka menyangka bahwa ketika saudara Ang dan Gui diculik dulu, kedua saudara ini tahu tempat mereka dibawa, dan jago-jago bayaran di pihak ku takut kedua saudara itu membicarakan kepada siapa-siapa, maka merencanakan untuk membunuh kedua saudara ini. Astaga, hanya urusan sekecil ini membuat mereka hendak membunuh kami Ang Syok Sim. Berkata penasaran. Tidak adakah hukum yang melindungi orang-orang tak bersalah di ibu kota kerajaan ini? Orang yang datang itu menarik napas melihat keluguan Ang Syok Sim, katanya, hukum yang berkuasa itulah yang pegang hukum. Bahkan kadang-kadang tanpa alasan. Pun seseorang bisa disingkirkan begitu saja, maaf, hanya sebatas ini aku bisa menolong kalian. Sekali lagi, menyingkirlah secepatnya. Kalian menghadapi orang-orang. Yang sangat kejam. Habis berkata begitu, ia sekali lagi memberi hormat secara tergesa-gesa dan pergilah ia sebagaimana datangnya tadi. Menyelonong begitu saja. Bisa dimaklumi, ia takut tindakannya itu diketahui komplotannya sendiri. Dan orang-orang yang ditinggalkannya saling berpandangan kebingungan, sampai nyonya yang bersuara dalam kecemasannya, bagaimana ini bagaimana? Kalau sampai anak-anak kita yang belum tahu apa-apa ini dicelakakan orang, Eng Lyong sebagai kepala keluarga sebenarnya gentar juga, tapi malu memperlihatkannya. Tiba-tiba ia ingat bahwa dirinya pun punya komplotan biarpun masih kabur dan samar-samar. Ia lalu, dari ancaman mancu di utara, mengikat para penguasa di selatan ini agar tetap bersatu. Meskipun tidak ikhlas, dan membabat para pengkhianat dalam barisan Bang Sahon, tujuannya baik, tetapi tak dapat disangkal bahwa kita kadang menggunakan karakotor sesuai dengan peraturan main di gelanggang di mana kita sedang bermain. Ang Shok Sim tidak cocok untuk permainan ini. Ia terlalu jujur, terlalu bersih. Bibimo mengangguk-angguk. Apostrofe. Lai Tek Hoa meneruskan menghitung uangnya itu bukan uang pribadinya, separuh. Keuntungan harus disetorkan kepada atasan tertingginya yang disebut Sancu, penguasa gunung, untuk biaya organisasi. Tiba-tiba Lai Tek Hoa berhenti menghitung dan memiringkan kepalanya. Lalu desisnya, ada dua orang melompat masuk lewat dinding halaman belakang lihat dan hati-hatilah. Setelah kukunci uang-uang ini, kususul kau. Tanpa menyahut sepatah katap pun Bibimo menyelinap keluar. Tiba di halaman belakang yang gelap, ia melihat dua orang pegawai rumah makan yang tidur di situ, yaitu N.I.O. Bankit dan Ong Gelem sudah berdiri di tengah halaman dengan bersiaga dengan senjata masing-masing. Namun begitu melihat yang datang adalah dua orang yang sudah mereka kenal, kesiagaan mereka pun dikendorkan. Yang datang adalah seorang lelaki berusia 35an yang bertubuh sedang, tidak kelihatan membawa senjata. Yang kedua, adalah seorang gadis berusia sekitar 18 tahun, dengan sepasang golok. Liuyap tu, golok daun liu yang ringan dan tipis, di pinggangnya yang ramping. Melihat Bibimo keluar, gadis itu menghambur kepelukannya sambil berseru, ibu Bibimo memeluk puterinya itu sambil bertanya, ada apa, Alin? Mogiyok Alin, gadis itu, segera menyerocos bercerita mendahului si lelaki yang datang bersamanya, ibu, kami. Butuh bantuan. Malam ini kami mengincar suatu sasaran, tetapi kami perhitungkan tenaga kami terlalu terbatas, Maka Paman Tem menyuruh aku dan kakak Song minta bantuan Paman Lai. Ketika itu Lai Tek Hoa sudah melangkah keluar sambil bertanya, Sasarannya segemuk aku atau sekurus Paman tamu? Yang mendengar tertawa, lelaki yang datang bersamamu. Gyo Iin itu menjawab, yang? Ini tiga kali lebih gemuk dari kakak Lai. Ini sebuah kiriman besar dari utara, harusnya malam ini masuk ke kota tetapi karena pintu kota sudah ditutup, jadi mereka bermalam di sebuah kampung di luar tembok kota. Orang-orang kami sudah menguntip diam-diam sejak dari utara. Lai Tek Hoa mengusap-usap dagunya yang bersusun tiga itu sambil menggumam sendiri, dari utara hem, mencurigakan. Jangan-jangan dari bangsat-bangsat mancu. Itu. Tanda petik. Bisa jadi. Siapa alamat yang dikiriminya di Lemhia? Entah. Pengawal-pengawal kiriman itu pun agaknya tidak tahu. Mungkin mereka hanya diberitahu suatu isyarat dari pihak pemerima kiriman. Tetapi gampang, kalau kita rampas, siapa yang paling kebuahkan di Lemhia nanti patut kita curigai sebagai si penerima kiriman dari utara ini. Jangan langan kiriman untuk teman sendiri kata Lai. Tek Hoa ragu lah memang sudah biasa berhati-hati dalam segala tindakannya. Sengpo, si lelaki yang datang bersama Mogiyoi In, yang pernah menolong Ang Shok Sim dan Gui Gong dari kekejaman orang-orangnya General Eng, menjawab sambil menggeleng. Tidak. Kakak Tem sudah mencari penegasan kepada Sanchu, penguasa gunung, dan Sanchu kirim berita bahwa pihak kita tidak punya sesuatu yang harus kita terima dari utara. Berarti kiriman itu bukan punya kita. Kakak Tem curiga terhadap kiriman itu, sebab dua hal. Pertama, kerahasiaan si penerimanya. Kedua pengawalannya yang kuat, hingga untuk merampasnya kakak Tem minta bantuan kalian. Isinya apa ya? Kira-kira, N.I.O. Bankit bertanya. Sementara Lai Tek Hoa telah mengambil keputusan. Kita. Rebut. Kita lihat bagaimana reaksinya orang-orang di Lam Hia. Kalau ternyata kita keliru, kita kembalikan. Aku ikut hampir serempak di Bimo, N.I.O. Bankit dan Ong Gelem berkata. N.I.O. Bankit meregang-regangkan. Otot-ototnya sambil berkata lagi, sejak Sanchu mengirim aku kemari untuk membantu, aku belum pernah bertempur. Kaku sekali rasanya otot-ototku ini. Tanda petik. Memangnya aku tidak tukas Ong Gelem. Lai Tek Hoa tertawa, jangan berebut. Semua ikut. Nah, ganti pakaian, kita berangkat bersama-sama. Lalu, tempat ini dikosongkan begitu saja tanya Bimo. Memangnya kau mau tinggal untuk menunggui tempat ini? Lai Tek Hoa balas bertanya. Uh, siapa mau Bimo? Merengut. Lai Tek Hoa tertawa, kalau begitu, ikutlah sekalian. Biar tempat ini kosong. Takkan ada yang mencurigainya. Orang-orang di Cheng San Lo itu kemudian mengganti pakaian mereka dengan pakaian pejalan malam yang ringkas dan berwarna gelap. Tak ketinggalan adalah senjata-senjata mereka. Lai Tek Hoa ternyata bersenjata aneh, cocok dengan panggilannya sehari-hari. Sebagai juragan Lai, yaitu sebuah suipoa terbuat dari baja. Jika diperlukan, jeruji-jeruji suipoa bisa menjeplak terbuka untuk melepaskan biji-biji suipoa sebagai senjata rahasia, bahkan jeruji suipoanya pun bisa jadi semacam panah bertenaga lontar tinggi. Senjata yang dibawa bibimo ternyata juga ganjil, juga cocok dengan kerjanya sehari-hari. Yaitu sepasang pisau lebar yang biasa untuk mencincang daging di dapur. N.Y.O. Bankit membawa sebuah Samciat Kun, ruyung tiga ruas, dan Non Gelam membawa sepasang tiat pigarpu berujung tiga, bertangkai sependek pisau. Bernam mereka menyelinap keluar. Sementara itu, Kapten Eng Leong yang merasa penasaran dan tidak puas akan hasil tes yang dilakukan Gui Gong terhadap bibimo, susah. Memejamkan matanya. Ketika hari sudah larut malam dan seisi rumahnya sudah tidur. Pelan-pelan ia turun dari pembaringannya tanpa membangunkan istrinya yang tidur di sebelahnya. Tanpa suara ia memakai pakaian ringkas berwarna gelap, memakai kedok, menyelipkan belati di pinggangnya, lalu melangkah sepanjang lorong yang sempit, gelap dan berbau air kencing para gelandangan, menuju rumah makan Cheng San Lo. Tiba di dinding belakang, Eng Leong menggunakan bantuan sebuah pohon yang tumbuh dekat dinding untuk naik ke atas dinding, sebab Eng Leong tidak dapat melompati dinding itu. Tiba di atas dinding ia bertiarap, matanya mengawasi halaman belakang yang gelap dan sepi itu. Ada sumur, ada dapur, ada tumpukan kayu bakar. Pikir Eng Leong, kata Gui Gong, ada beberapa orang tidur di sini, dan belum dapat dipastikan mereka itu bisa silat atau tidak. Kalau mereka bisa silat dan memergoki aku, malam. Ini adalah malam terakhir aku menjadi manusia. Besok sudah jadi arwah gentayangan. Tapi kalau tidak ku selidiki sekarang, mau omong apa besok kepada si pengemis yang pakai sepatu sebelah dan sandal sebelah itu? Biarpun dengan berdebar-debar tegang, Eng Leong lanjutkan juga niatnya. Beberapa saat ia bertiarap di atas dinding sambil mengawasi halaman belakang rumah itu, namun tetap saja gelap dan sunyi, tak ada peristiwa apa-apa, tak ada. Siapa-siapa? Setelah menunggu sekian lama, Eng Leong membulatkan tekatlah merayap menuruni tembok, lalu dengan celingukan mulai melihat ke sana kemarilah periksa dapur, menyalakan lilin. Dan tidak ada yang diketemukannya kecuali alat-alat masak-memasak dan bahan-bahan mentah masakan. Dengan belati tergenggam merat di tangan kanan, ia merunduk membuka sebuah pintu kamar yang diperkirakannya. Sebagai kamarnya bibimu. Kalau bibimu seorang pesilat, aku bisa celaka, pikirnya dalam hati. Tetapi kalau terjepit, akan kukatakan siapa diriku dan mudah-mudahan mereka menghargai prajurit kerajaan. Tanda petik. Tetapi ternyata kamar itu pun kosong. Itu memang sebuah kamar tidur wanita, terlihat dari pakaian-pakaiannya yang terlipat rapi. Tapi kosong. Di bawah penerangan lilin, Eng Leong dengan leluasa menggeledah dan tak menemukan sesuatu yang pantas dicurigai. Begitu pula ketika ia menggeledah ruangan-ruangan lain. Meskipun tidak menemukan apa-apa, namun Eng Leong curiga juga melihat bangunan. Itu ternyata kosong sama sekali. Tak ada orangnya satu pun. Ini aneh. Kemana penghuni-penghuninya pikirnya? Akhirnya Eng Leong kembali ke dinding, lalu bersembunyi di atas pohon di luar dinding di mana ia bisa mengawasi seluruh halaman. Selama menunggu itu, kantuk menyerangnya namun ia terus berjuang melawannya sehingga kepalanya sakit. Selain itu, ia harus menghadapi gigitan nyamuk dan semut yang tak terhitung banyaknya. Di suasana malam yang dingin, gelap dan sunyi, Lai Tek Hoa bernam berjalan cepat dan tegap menuju ke suatu arah. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang dari luarnya tak berbeda dengan rumah-rumah lain. Bahkan rumah ini lebih kekumuh, lapisan temboknya banyak yang sudah rontok, dan cat pintunya sudah mengelupas, bagian atas tembok halamannya sudah ditumbuhi rumput dan beberapa jenis tumbuhan liar menjalar. Keenam orang itu berlompatan melewati tembok yang tingginya 2 meter lebih itu. Di bagian dalam tembok, ada halaman dan bangunan yang juga setengah berantakan dan tak terawat. Ada. Obor ditancapkan di tengah halaman, dan di dekat obor itu menunggu 2 orang. Satu orang lelaki kurus berjenggot kambing dan berpakaian kumal dengan kalung rantai tipis berujung sabit kecil 2 arah di ujung rantai. Seorang lagi pendek, bermuka lancip mirip tikus dan matanya mungkin tidak lebih lebar dari sebiji kacang. Senjata yang dibawanya ialah sebatang pentung besi. Mereka berdua bangkit. Menyambut laitek hoa dan rombongannya, langsung si kurus berjenggot kambing menyambut dengan kelakar akrabnya, Aku mohon maaf sebesar-besarnya di malam selarut ini sudah mengganggu tidurnya nyakseng juragan besar. Laitek hoa menjawab dengan pura-pura bersungut, Hi, tukang copet, apakah hasil copetanmu hari ini kurang banyak, sehingga kau ajak-ajak aku untuk merampok orang? Eh, juragan besar, jangan sok. Sancu menugaskan kita menurut bakat kita masing-masing. Tanda petik. Ya, bakatku ialah jadi majikan rumah makan, bakatmu ialah copet. Yang lain cuma tertawa mendengar saling ejek antara kedua sahabat akrab yang berjuang di bawah satu bendera ini. Kata si pendek bermuka tikus itu kemudian kepada si jenggot kambing, Kak, seng juragan besar sudah mau bersusah payah datang kemari. Dengan meninggalkan tumpukan uangnya yang membukit, bahkan dia sudah bawa suipoanya lho. Pasti dia sudah membayangkan keuntungan besar, karena itu mari kita segera menuju sasarannya. Baiklah. Mari, semuanya ikut aku. Si jenggot kambing yang bernama Temyo itu segera bangkit diikuti adik kandungnya yang bernama Temchi, si muka tikus itu, melangkah ke dalam rumah. Mereka berdua, yang satu bertampang mirip kambing dan kebetulan namanya juga memakai Yo, kambing, sementara adiknya seperti tikus dan namanya kebetulan juga Chi, tikus. Keduanya mendapat julukan Yo Chi Heng Tei, kakak beradik kambing dan tikus, dari kalangan rimba hijau. Lai Tek Hoa dan lain-lainnya mengikut. Di tengah-tengah rumah, mereka membongkar lantai papan dan nampaklah sebuah tangga bawah tanah. Temchi membawa obor mendahului melangkah turun. Tanya Lai Tek Hoa, saudara Tem, inikah terowongan bawah tanah yang pernah kau ceritakan kepadaku, yang bisa menembus sampai keluar tembok kota? Benar. Hebat benar si tikus itu sehingga bisa membuat ini. Padahal dari sini sampai keluar tembok kota ada belasan li jaraknya. Nol, tidak. Bukan semuanya dibuat adikku. Di bawah kota Lenhya ini ada saluran-saluran air yang digali oleh penguasa-penguasa dari abad ke abad, adikku cuma menghubung-hubungkan saja. Menggali sedikit di sini, sedikit di sana, sampai menyambung jadi terowongan panjang. Biar begitu, hebat juga. Tanda petik Puji Bibimo Dasar tikus, sahut Lai Tek Hoa Dipandu temci yang membawa obor, mereka menyusuri lorong-lorong bawah tanah. Kadang mereka melalui lorong berdinding tanah yang lembab berlumut dan menetes-neteskan air, bahkan ada lintahnya, sehingga Mogiyoklin sebagai seorang gadis jadi ngeri tetapi melangkah terus. Kadang tempat yang mereka lewati berdinding. Batu-batu pahat persegi yang besar-besar, yang terang bukan buatan temci. Di beberapa bagian ada airnya setinggi lutut dengan kotoran manusia terapung-apung di atasnya. Tamasya yang hebat, gerutu. Lai Tek Hoa Kalau musim hujan, berarti terowongan ini tidak dapat dilewati, kakak Tam tanya Bibimo. Ya, jelas, kecuali kita jadi ikan. Setelah berjalan belasan li di bawah tanah, mereka tiba di ujung perjalanan. Di depan mereka ada trali-trali besi yang separuh di atas air dan separuh di bawah air. Kedelapan orang itu sendiri melangkah maju dalam air setinggi ulu hati. Bagi Tam Chi yang pendek, malahan setinggi leher. Beberapa anggota rombongan berbangkis beberapa kali. Tam Chi menyerahkan obornya ke tangan orang lain, Lalu ia dengan mudah mencopoti trali-trali itu. Kelihatannya saja trali-trali itu kokoh terpasang, ternyata. Semen-semen pencengkeramnya sudah dikeroposkan oleh Tam Chi, Setiap saat diperlukan mudah saja mencopotnya. Lewatlah. Hati-hati, parit yang mengelilingi kota agak dalam airnya, kata Tam Chi kepada teman-temannya. Hati-hati, jangan sampai kelihatan prajurit-prajurit yang di atas tembok kota, Bisa dipanah. Obor dimatikan. Lalu orang-orang itu setengah. Bernang melewati lubang itu dan menuju ke tepian lain yang sudah termasuk kawasan luar tembok kota Lam Hia. Sementara Tam Chi paling akhir mencapai seberang setelah. Memasang kembali trali-trali itu sehingga kelihatan seperti semula. Dalam keadaan basah kuyuk di malam dingin, Kedelapan orang itu berlari-lari kecil menuju sasaran. Aku kebelet kencing, keluh Ong Gelem dengan langkah yang kelihatan kurang leluasa karena menahan kencing. Lai Tek Hoa seenaknya saja menjawab anak buahnya itu, Kencing sambil berlari tidak. Apa-apa. Toh pakaianmu sudah masah. Orang-orang tertawa dan Tam Yo mengejek. Lai Tek Hoa kencing berdiri, anak buahnya kencing berlari. Nanti pakaian kubau, bantah Ong Gelem, satu-satunya yang tidak ikut tertawa. Air mukanya cengar-cengir menahan kencingnya. Sahut Lai Tek Hoa, tidak apa-apa. Sebau-baunya kau, masih lebih bau si jenggot. Kambing si Tam ini. Tetapi akhirnya rombongan itu berhenti juga sebentar karena memang harus buang air, termasuk Lai Tek Hoa sendiri. Bahkan juga bibi modan anak gadisnya, Mogiyo Iain, yang harus menyelingap kebalik semak-semak. Nah, lega sekarang, kata Ong Gelem sambil membenahi celananya. Kurang enak berkelahi sambil menahan kencing. Rombongan kecil itu pun berangkat kembali setelah terhambat sebentar oleh panggilan alam yang tak mungkin mereka pungkiri itu. Ketika di depan nampak kelihatan sebuah kampung, Tam yo memberi syarat kepada teman-temannya agar berhenti. Katanya sambil menuding ke depan, di dalam kampung itulah sasaran kita. Di rumah kepala kampung. Sudah kau perhitungkan kekuatan mereka dan kekuatan. Kita tanya Lai Tek Hoa, kali ini sungguh-sungguh, tidak berkelakar. Sudah. Kita unggul. Dan satu lagi keunggulan kita, yaitu pendadakan. Serangan kita yang tidak mereka perhitungkan. Bagus. Ada rencana serangan? Kita berdelapan, kita pecah jadi empat kelompok, kita serang dari empat jurusan. Yang dari depan haruslah yang paling kuat, tugasnya menarik atau memancing kekuatan musuh sebanyak mungkin agar kelompok-kelompok lain lebih mudah kerjanya. Kalau begitu, kelompok satu ini paling cocok adalah kakak Lai dan kakak Tem sendiri, usul Bibimo, yang langsung disetujui semua orang. Kelompok kedua, yang menyerang dari belakang terdiri Bibimo dan N.I.O. Ban Kit, membuat kekacauan seperti membakar dan sebagainya, dan bergeraknya setelah mendengar. Isyarat dari kelompok satu. Kelompok tiga adalah Song Po dan Mogiok Lin, menyerang dari sisi kanan setelah dapat isyarat pula. Kelompok keempat Tem Chi dan Ong Gelem, bergerak tanpa isyarat dan tugasnya ialah melarikan dua buah kereta besar yang diduga berisi kiriman dari utara itu. Kenapa kelompok empat bergerak tanpa isyarat? Tanya Ong Gelem kepada Tem Yosi pengatur serangan. Sahut Tem Yosi untuk mengacaukan musuh. Bayangkan pikiran musuh begini. Terdengar isyarat, datanglah serangan dari belakang. Terdengar isyarat lagi, datang serangan dari samping. Musuh tentu berpikir, kalau terdengar isyarat barulah ada serangan, kalau tak terdengar isyarat takkan ada serangan. Nah, kelompok empat ini menyerang tanpa puasa, kapan waktunya terserah mereka. Keempat kelompok itu bergerak setelah saling berpesan. Menentukan posisi masing-masing. Lai Tek Hoa Tem Yosi melangkah tanpa sembunyi-sembunyi memasuki kampung itu. Gonggongan anjing yang dipelihara orang-orang kampung tidak mereka gubris. Bahkan diharap akan memancing lebih banyak perhatian dari pihak yang akan diserang. Ketika tiba di depan rumah kepala kampung yang menjadi sasaran, mereka memakai kedok. Kain mereka. Kata Lai Tek Hoa, sesuai dengan pesan Sanchu yang selalu diulang-ulang, hindari jatuhnya korban jiwa sedapat-dapatnya. Tem Yosi mengangguk-angguk. Kita lompati tembok atau dobrak pintunya? Sesuai dengan niat kita untuk menarik perhatian lawan sebanyak-banyaknya, kita dobrak saja. Pintunya cukup tebal, dan pintunya juga agaknya kuat. Serahkan kepadaku, Saudara Tem. Lai Tek Hoa pasang kuda-kuda rendah di depan pintu yang terkancing rapat itu, memusatkan perhatiannya. Tubuhnya yang gemuk pendek itu jadi kelihatan lucu. Seolah-olah seekor kodok hendak melompat. Hampir saya Tem Yosi mengoloknya seperti biasa, tapi batal karena tidak ingin mengganggu konsentrasi sobatnya itu. Titik Lai Tek Hoa membentak dan melejit ke depan sambil menendang. Disertai derak-derik hebat, daun pintu berguncang tetapi belum terbuka. Tetapi jelas kalau palangnya sudah setengah patah. Di sebelah dalam pintu, terdengar teriakan orang-orang serta gemerincingnya. Senjata-senjata disiapkan. Ada musuh. Ada musuh. Sementara Lai Tek Hoa sedang berancang-ancang hendak. Mengulangi tendangannya, Tem Yosi berkata, Saudara Lai, beri bagian kepadaku. Lalu berlarilah Tem Yosi kencang-kencang ke arah pintu sambil membungkuk, dan menyeruduk daun pintu itu. Biarpun daun pintu itu sudah retak berat karena tendangan Lai Tek Hoa tadi, namun masih cukup kokoh untuk kepala manusia biasa. Tetapi Lai Tek Hoa tenang-tenang saja, ia tahu tidak percuma sobatnya dijuluk Kisi. Kambing oleh banyak orang kawan maupun lawan, sebab bukan cuma jenggotnya yang mirip kambing tetapi ia juga punya jurus kambing ialah serudukannya. Pintu itu pun jebol kena serudukan Tem Yosi, bahkan tubuh Tem Yosi keterusan masuk ke dalam dan harus melakukan koprolu untuk menghentikan laju tubuhnya. Di halaman depan, belasan orang bersenjata sudah bersiaga menyambutnya. Tubuh Tem Yosi yang sedang menggelundung itu langsung dihujani serangan berbagai senjata. Tetapi tiba-tiba dalam kegelapan malam terdengar suara rantai bersiut-siut karena diputar dengan kuat. Rupanya Tem Yosi sempat menguraikan rantainya dan diputar kencang untuk coba membubarkan pengepungan atas dirinya. Bahkan ketika ia melompat bangkit sambil membanderingkan sabit berujung bolak-balik ke salah satu lawannya, lawannya itu menjerit dan roboh. Orang-orang bersenjata lainnya berteriak-teriak, awas, orang ini cukup berbahaya. Sementara dalam kegelapan, rantai bersabit Tem Yosi masih terus menyambar-nyambar memangsa yang lemah. Susah dijaga karena cepatnya, juga karena gelapnya. Pasang obor teriak orang-orang itu. Sementara orang sedang berusaha memasang obor, Lai, Tek Hoa juga sudah menerobos masuk, Sui Poa bajanya langsung hantam sana-hantam sini dan dua orang segera roboh. Kemudian beberapa obor pun berdatangan, dengan demikian perlawanan orang-orang bersenjata yang mengawal tempat itu membaik. Rantai sabit Tem Yosi tidak lagi menyambar-nyambar dalam gelap, Namun masih saja terlalu cepat biarpun lawan-lawannya juga adalah orang-orang tangkas yang pintar berkelahi. Sedangkan Lai Tek Hoa juga membentur perlawanan yang semakin mantap dan terarah dari orang-orang di situ. Jumlah orang-orang ada sekitar 15 orang. Beberapa orang di antara mereka kedengarannya berlogat utara sewaktu berbicara. Ketika keributan meningkat, dari dalam rumah keluar beberapa orang. Nampak si kepala kampung sendiri, yang menunjukkan mimik kaget dan gusar melihat datangnya dua garong yang berkedok. Mengacau rumahnya. Yang seorang lagi adalah seorang lelaki bertubuh pendek kecil, perawakannya mirip Tem Chi, bedanya yang ini sedikit bungku. Usianya kira-kira 45 tahun, dandanannya adalah dandanan orang utara, lengkap dengan topi bulu yang ada penutup kupinya. Melihat betapa repotnya 15 orang pengawal dalam usaha mengatasi dua orang berkedok itu, si orang utara ini melangkah turun ke halaman. Dan meneriaki orang-orangnya, Menyingkir kalian. Biar ku bereskan kedua larong yang menyerbu api ini. Logat utaranya begitu kental terdengar dan tidak ditutup-tutupi. Bahkan bukan cuma logat utara, tetapi yang paling utara, logat liaotong alia logat bicaranya. Orang-orang mancu. Laitek Hoa dan Temyo diam-diam bergetar hatinya. Mendengar getaran suara orang itu. Mudah dirasakan oleh. Mereka berdua, kalau si orang utara ini memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan ia menyebut Temyo dan Laitek Hoa sebagai dua larong menyerbu api meskipun sudah melihat kemampuan kedua larong ini, dan agaknya ingin menghadapinya sendirian. Pasti orang utara ini punya sesuatu yang amat diandalkan. Orang-orang yang mengeroyok Laitek Hoa berdua itu pun berlompatan mundur. Toh ada juga beberapa orang yang agak terlambat mundur dan sempat menjadi korban Laitek Hoa berdua. Satu orang terlukap pundaknya oleh sabit berantai Temyo, satu orang lagi keluar dari arena dengan mencelat karena pinggangnya kena seruduk jurus kambing Temyo, satu orang kena gebuk punggungnya dengan suipo Laitek Hoa, satu lagi ambruk kena tendangan Laitek Hoa. Setelah gelanggang dikosongkan dari orang-orangnya, si orang utara memasuki gelanggang dengan langkah santai, tanpa senjata, sambil memuji. Lumayan juga kalian. Sayang kalian berkedok sehingga tak bisa kulihat muka kalian. Tetapi kau, si kurus, gerakan-gerakan tempurmu mengingatkan aku akan cerita orang-orang selatan tentang tokoh yang berjuluk Huiyo, kambing terbang, saudara tua dari dua bersaudara yang berjulukan. Yo Chi Heng Tei, kakak beradik kambing dan tikus. Hihihi, julukan yang lucu. Temyo dia membungkam karena memang dialah orangnya. Sebenarnya iya. Bukanlah tokoh tingkat tinggi yang terlalu terkenal, bukan, tetapi agaknya orang dari utara ini punya pengetahuan luas tentang rimba persilatan di selatan, sampai tokoh yang tak begitu terkenal pun dikenali identitasnya melalui ciri-ciri bertempurnya. Orang yang punya catatan terperinci tentang kekuatan terpendam di suatu wilayah, termasuk pendekar-pendekarnya, biasanya adalah metu-metu, tingkat tinggi. Memang tugas meta, metu ialah mencatat kekuatan yang tersimpan di suatu tempat. Entah kekuatan berupa jumlah prajurit, mutu pemimpin militernya, perguruan-perguruan silatnya, pendekar-pendekarnya, bahkan keadaan alamnya dinilai menurut penghoat, ilmu militer. Sementara si orang utara tadi menyerocos pula, kali ini mengomentari laitek hoa, dan kau, si gemuk, kulihat tendanganmu yang serba pendek dan beruntun itu mengingatkan ku akan. Ap heng tui, tendangan bebek. Dari seorang tokoh bernama laitek hoa yang berjulukan tiat ap, si bebek besi. Kaukah orangnya? Tentu saja laitek hoa membungkam. Namun, diam-diam ia punya perasaan sama dengan temyo bahwa percuma kedok yang mereka kenakan. Tujuan kedok untuk menutupi jati diri tetapi malahan orang utara ini dapat menebak siapa mereka melalui memperhatikan gerak silat mereka. Toh mereka tidak mencopot kedok mereka. Agaknya si orang utara hanya punya catatan tentang mereka berdua namun belum pernah melihat sendiri mereka berdua, jadi kedok itu masih ada gunanya sedikit. Si orang utara itu tertawa, tentu kalian enggan mengaku, tetapi tidak apa-apa. Akanku jajal kalian. Terus terang, sejak lawan setimpalku yang bernama Oh Kuihau dan berjuluk Tailik Kuhau, macan kurus bertenaga raksasa, itu menghilang dari rimba persilatan sejak beberapa tahun. Yang lalu, aku kesepian, tidak aku temui lawan yang berarti sehingga otot-ototku agak kaku. Tapi malam ini kulihat kalian berdua cukup lumayan untuk melemaskan otot-ototku. Nah, siap-siaplah. Siapa kau? Tanya Lai Tek Hoa. Orang itu menjawab, supaya adil, tebak siapa aku dari jurus-jurus yang akan kalian lihat nanti. Temyo dan Lai Tek Hoa pun bersiap-siap. Tetapi mereka bersifat jantan. Melihat lawan tak bersenjata, mereka siap-siap menyimpan senjat mereka, namun si orang utara buru-buru menjegah, tidak usah disimpan. Gunakan senjata kalian. Akanku hadapi dengan tangan kosong. Dan ketika Temyo dan Lai Tek Hoa bertukar pandangan untuk menentukan siapa salah satu yang akan melawan orang itu, orang itu seolah dapat menebak pikiran mereka, dan berkata, tidak usah sungkan. Majulah berdua. Itulah penghinaan rangkap dua, Lai Tek Hoa dan Temyo bukan saja disuruh menggunakan seniata untuk melawan si orang utara yang bertangan kosong, tetapi juga disuruh maju berdua untuk kelawan yang hanya sendirian. Meski Lai Tek Hoa berdua bukanlah orang yang terlalu pusing dengan gengsi dan nama besar seperti umumnya kaum rimba persilatan, tetapi sikap orang utara itu menjengkelkan juga. Kata Lai Tek Hoa, siapapun sobat, kau keterlaluan meremahkan kami. Orang utara itu tertawa keras, bukan meremahkan. Justru menghormatimu dengan memberi kesempatan kalian mengadu tenaga denganku. Temyo yang lebih tidak kesabaran dari Lai Tek Hoa, berkata kepada temannya itu, Saudara Lai, orang ini perlu hajaran agar mampu melihat luasnya rimba persilatan. Dalam emosinya yang meluap, tanpa sadar Temyo menyebut Saudara Lai padahal tujuan mereka berdua memakai kenok adalah menyembunyikan identitas. Kini identitas itu sudah bocor sedikit dengan sebutan Saudara Lai itu. Orang utara itu diam-diam mencatat dalam hati, jadi orang gemuk pendek ini si Lai. Akan lebih mudah menemukannya di Lem Hyaklak. Tetapi akan lebih mudah lagi kalau malam ini juga dapat kuringkus mereka berdua. Tiba-tiba matanya berkilat, lalu melejitlah tubuhnya yang kecil agak bungkuk itu ke arah Temyo dengan sepasang lengan terjulur hendak mencengkerah meka. Titik Temyo yang tinggi kurus itu meliuk melangkah bagaikan pohon bambu tertiup angin, membuka ruang gerak untuk rantai sabitnya yang langsung melayang bagai kilat hendak membelit sepasang kaki lawan yang masih di udara. Orang utara melakukan salto sederhana di udara sambil menyurutkan sepasang kakinya. Suatu gerak yang sebenarnya tak terlalu istimewa, banyak pesilat bisa melakukannya, namun ketika orang utara itu menjejakan sepasang kakinya di udara kosong seolah-olah perenang meluncurkan tubuhnya dalam air, dia benar-benar dapat menambah luncurannya untuk terus memburu Temyo dengan sepasang lengannya tetap terulur ke depan. Rantai sabit Temyo memang keutamaannya untuk menyerang jarak menengah maupun jauh, tetapi bukan berarti Temyo tak punya gerak pertahanan. Dengan tangkasi yang menarik pendek rantainya lalu dipegangi dua tangan dan dilingkarkan di udara, membuat semacam jerat, menunggu sepasang lengan si orang utara disodorkan sendiri ke dalam jerat. Sambil begitu, kaki kanannya menendang tinggi ke depan. Tendangan tinggi sampai melebih kepala. Lai Tek Hoa belum ikut bertempur, ia hanya memperhatikan adu gebrak antara kedua orang itu. Sambil berharap akan dapat mengenali aliran silat si orang utara, ia juga berharap agar Temyo seorang diri sanggup mengatasi orang utara yang sombong itu. Ternyata kedua harapan Lai Tek Hoa itu tak terkabul. Bukan saja ia tak berhasil mengenali aliran silat si orang utara, nampaknya dalam beberapa gebrak saja Temyo sudah dapat ditekannya ke dalam kesulitan besar yang membahayakannya. Lai Tek Hoa terpaksa harus bersiap-siap membantu temannya, sambil berpikir, Anak buah si kambing yang memperhitungkan kekuatan pengawalan kiriman dari utara ini, agaknya hanya menghitung jumlah orangnya, namun melupakan setangguh apa orangnya. Sebelum terjun membantu Temyo, lebih dulu Lai Tek Hoa bersuit sekali untuk memberi isyarat agar regu kedua segera beraksi. Habis itu terjunlah dia ikut. Ngeroyok si orang utara itu baik suipo abesinya maupun tendangan bebek dalam pertarungan jarak dekat, dan memberi kesempatan kepada Temyo agar lebih memusatkan diri keserangan-serangan jarak jauh yang memang dimahirkannya. Jadi semacam pembagian tugas. Sebagai petarung berpengalaman Temyo memahami maksud temannya itu dan menyesuaikan diri. Begitulah mereka berdua tidak sekedar main keroyok, tetapi juga membagi tugas dengan keahlian tempur masing-masing. Regu kedua yang adalah bibi moda E. NIO Bankit pun segera melompati tembok belakang. Di halaman belakang rumah kepala kampung itu juga ada beberapa orang bersenjata yang berjaga, namun tidak banyak. Cuma lima orang. Mereka kaget melihat datangnya dua orang berkedok melompati tembok, dan segera melawan. Bibimo memutar sepasang golok pencincang dagingnya menangkis beberapa serangan, agaknya ia ingin menghadang. Semua lawan, memberi kesempatan NIO Bankit untuk membakar. Di tempat itu memang ada dapur, ada gudang kandang kuda. Ada obor di kandang kuda yang segera digunakan oleh NIO Bankit untuk membakar sana-sini. Setelah timbul kebakaran hebat di tempat itu, NIO Bankit bertempur membantu bibimola bersenjata ruyung tiga ruas. Kalau hanya lima orang yang di halaman belakang itu, itu bukan masalah berat buat bibimola dan NIO Bankit. Tetapi kemudian berdatangan beberapa orang lagi ke situ sampai mencapai jumlah belasan orang. Bibimo dan NIO Bankit berharap agar regu tiga dan empat cepat-cepat muncul lu untuk meringankan beban mereka. Tetapi pemberi komando adalah Laitek Hoa, bukan mereka. Sementara itu, di halaman depan gabungan Laitek Hoa dan Temyo depan memberikan perlawanan tangguh kepada orang utara. Namun bagaimanapun juga si orang utara agaknya memak hebat. Laitek Hoa dan Temyo pernah mengalami pertempuran-pertempuran hebat, tetapi jarang sampai mati-matian seperti malam ini. Tak lama kemudian suitan panjang Laitek Hoa yang kedua terdengar memecahkan malam. Si orang utara tertawa mengejek, Bagus, keluarkan seluruh teman-temanmu. Ingin kulihat siapa saja yang bersama kalian. Regu tiga yang terdiri dari Song Po dan Magiok Lin pun masuk gelanggang dari halaman samping. Magiok Lin bersenjata sepasang golok tipis Li Uyap Tu. Sedangkan Song Po agaknya seorang jago tangan kosong. Begitu terjun ke tengah gelanggang tubuh Song Po berputar bagai angin puyuh, tangan dan kakinya seolah berubah menjadi masing-masing tiga pasang. Tetapi agaknya pengawal-pengawal di rumah itu. Memang orang-orang terlatih, dan berjumlah banyak juga. Bahkan kemudian setelah Regu keempat masuk juga, keadaan di pihak Laitek Hoa dan kawan-kawannya tidak lebih membaik. Dalam rencananya tadi, Regu keempat boleh muncul setelah Regu-Regu sebelumnya mengobrak-abrik penjagaan musuh, dan Regu keempat tinggal menggondol pergi kiriman dari utara yang dicurigai itu. Begitu rencananya. Dalam kenyataannya tidak segampang itu. Regu keempat muncul justru bukan karena musuh sudah diobrak-abrik melainkan karena pihak Laitek Hoa makin mengalami tekanan berat yang membuat Regu keempat tidak tega tinggal diam dan terjun ke gelanggang. Dan setelah seluruh kekuatan terjun ke gelanggang, ternyata tidak terlalu menolong keadaan. Sesuai dengan laporan anak buah Temyo yang membuntuti rombongan ini sejak dari utara, dari wilayah Mamcu, jumlah pengawal memang lebih kurang 30 orang. Ini cocok dengan laporan. Yang tidak cocok dengan laporan ialah soal kemampuan tempur orang-orang dari utara ini. Matu-matu Temyo cuma bilang bahwa Orang-orang ini berotot dan pintar berkelahi, menimbulkan kesan pada Temyo bahwa mereka hanyalah pesulat-pesilat biasa yang sekedar mengandalkan otot dan keberanian. Sebagian besar memang begitu, namun Temyo tidak mimpi bahwa dalam rombongan itu ada orang macam si pendek bungkuk yang sanggup melawannya dan laitek hoa sekaligus. Ternyata, orang tangguh dalam rombongan itu bukan cuma si pendek bungkuk saja, melainkan ada tiga orang lagi, meski tidak sekali bersi pendek bungkuk. Di halaman belakang, Bibimo dan N.I.O. Ban Kit ketemu seorang lelaki tinggi besar yang bersilat dengan gaya Provinsi Syutong dengan hebat. Lelaki ini bertangan kosong, tetapi kepalan tangannya menimbulkan gerakan udara setiap kali diayunkan. Agaknya kemampuannya berimbang dengan Bibimo. Namun Bibimo dan N.I.O. Ban Kit tidak mau melawan orang ini satu lawan satu, sebab kalau salah satu dari mereka melawan pesilat dari Soaton ini, maka berarti yang lain harus sendirian menghadapi belasan orang. Maka Bibimo dan N.I.O. Ban Kit tidak menghadapi sendiri-sendiri melainkan bekerjasama, mengadu punggung, menganggap semua musuh sebagai musuh bersama. Dengan mengadu punggung dengan Bibimo, sebetulnya N.I.O. Ban Kit jadi mengurangi keleluasaannya bermain Sam Chiat Kun, Ruyung Tiga Ruas, sebab permainan Sam Chiat Kun membutuhkan putaran di belakang tubuh segala, dan N.I.O. Ban Kit sekarang tidak bisa melakukan ini karena dapat mengenai Bibimo. Di halaman samping, kegarangan Song Po dengan tendangan angin puyuhnya juga terhadang seorang lawan yang bertubuh kurus tetapi jari-jarinya lincah mengincar urat-urat dan simpul-simpul. Syaraf di sekujur tubuh Song Po. Selain menghadapi lawan sege-satute itu, Song Po masih punya beban membagi perhatiannya untuk Ma Gyo Iin yang tak dapat dibiarkannya sendirian menghadapi lawan begitu banyak. Yang mengalami pengalaman istimewa ialah Regu Keempat yang terdiri Dar Tem Chi dan Ong Gai Lem. Kedua orang ini masuk ke gelanggang tanpa diundang oleh suitan isyarat, mereka mengintai dari atas tembok, dan ketika tidak melihat seorang pun di bawah mereka maka mereka menyelinap masuk. Mereka hanya mendengar ributnya suara perkelahian di beberapa arah, namun mereka sendiri tidak menjumpai seorang pun. Teman-teman kita benar-benar sudah berhasil memancing seluruh kekuatan musuh, Tem Chi berbisik menafsirkan situasi. Ong Gai Lem mengangguk setuju, betul. Tinggal kita cari di mana kiriman dari utara itu tersimpan. Dengan langkah ringan tak bersuara, mereka berdua menyeberangi halaman mendekati bangunan. Ada sebuah pintu berbentuk bundar di halaman samping, di dalamnya ada taman bunga. Di tengah-tengah taman bunga nampak seorang lelaki kurus sedang duduk menghadap kolam ikan emas, membelakangi Tem Chi. Tem Chi dan Ong Gai Lem bertukar pandang sekejap lalu Tem Chi berbisik. Itu kepala kampungnya. Kebetulan. Kita sergap, kita tanyai. Ong Gai Lem menunjukkan jempolnya tanda setuju, lalu bagaikan kucing mendekati ikan asin di atas meja, mereka merunduk orang itu dari belakang. Setelah tepat di belakangnya, makin jelas orang itu bertubuh kurus, berambut putih, berjubah kain tebal murahan. Melihat orang setua dan sekurus. Itu, Tem Chi tidak tega menggunakan pentung besinya lah ingat pesan pemimpinnya yang dipanggil Sanchu, penguasa gunung, agar dalam menjalankan operasinya sedapat-dapatnya menghindari korban jiwa. Tem Chi memberikan pentung besinya kepada Ong Gai Lem, lalu. Berkata kepada orang itu, kek, kami tidak bermaksud melukaimu, asal kau jawab pertanyaan dari kami. Si kakek menoleh pelan-pelan menampakkan wajahnya yang ketakutan wajahnya. Benar-benar tua, sudah 70 tahun lebih. Kek, kau tahu di mana disimpannya kiriman dari utara itu? Si kakek mengangguk-angguk. Bagus. Tunjukkan di mana. Kali ini si kakek menggeleng-geleng. Tem Chi sudah hampir jengkel tetapi Ong Giam Lem berkata. Mungkin dia sudah agak tuli dan kurang paham apa yang ditanyakan kakak Tem. Tem Chi memang perlahan bicaranya, takut didengar penghuni rumah lainnya. Sekarang ia agak memperkeras suaranya, kek, tunjukkan di mana disimpannya kiriman dari utara itu. Wajah si kakek tetap saja memelas, tetapi kebandelannya betul-betul menjengkelkan. Dengan wajah memelasnya itu ia tetap leleng-geleng kepala. Ong Giam Lem yang tadinya menganjukan bersabar, sekarang geregetan juga. Kek, kalau kau bandel, ketahuilah, begitu mudah kami ini mencelakaimu. Sekarang ini kami masih kasihan karena kakek sudah tua. Si kakek tetap bandel. Sekedar untuk menakut-nakuti, Ong Giam Lem menaruh dua tangannya di leher kurus si kakek, berlagak hendak mencekik. Hayo, kek, mau? Menjawab atau tidak? Lengan-lengan kurus si kakek terangka pelan-pelan, tidak mirip gerakan silat sedikitpun, jari-jarinya menyentuh kedua lengan kekar berotot milik Ong Giam Lem yang memegangi lehernya itu. Ong Giam merasa kedua lengannya bergetar lembut lalu terkulailah kedua lengannya itu, tenaganya amblas entah kemana, tak tersisa sedikitpun. Baru Ong Giam Lem kaget, sadar si kakek bertampang memelas. Itu ternyata orang hebat, bahkan sesungguhnya Ong Giam Lem dan Temci sendirilah yang lebih pantas dikasihani. Sebelum Ong Giam Lem sempat melangkah mundur untuk menyiapkan perlawanan, si kakek sudah tertawa terkekeh sambil menepuk pinggang Ong Giam Lem rebahlah Ong Giam Lem dengan tubuh hamat lemas. Temci kaget melihat nasib rekannya itu sadar bahwa sikapnya yang tidak tega itu salah alamat. Dengan cepat, mengirim sebuah jotosan ke wajah tua memelas itu namun tinjunya menghantam angin. Belum sempat Temci menarik tinjunya, tahu-tahu pergelangan tangannya sudah dicengkeram si kakek, sehingga lemas, tengkuknya ditekan dan dipijit oleh jari-jari kurus dari orang tua memelas tadi dan kesadaran Temci pun amblas. Begitulah, selagi rekan-rekan Temci dan Ong Giam Lem memeras keringat habis-habisan dalam pertempuran mati hidup, Temci dan Ong Giam Lem lebih. Beruntung sebab mereka tidak perlu memeras tenaga dan pertarungan selesai begitu cepat. Tiga regu lainnya merasakan tekanan makin berat dan sudah ingin cepat-cepat keluar dari gelanggang, namun setelah ditunggu-tunggu sekian lama kok belum juga ada isyarat dari regu keempat bahwa mereka sudah berhasil membawa pergi kiriman dari utara itu. Lai Tek Hoa yang bersama-sama Temyo, menghadapi si kecil bungkuk, sebenarnya tak terancam bahaya. Mereka berdua dapat mengimbangi lawan, yang mereka khawatirkan ialah. Teman-teman mereka, apakah mereka pun ketemu orang sekali bersih kecil bungkuk ini kalau benar, pasti mereka mengalami kesulitan sebab tak seorang pun dari mereka berilmu setingkat kami, pikir Lai Tek Hoa. Yang kemudian terdengar adalah isyarat dari regu dua dan tiga, isyarat pemberitawan. Bahwa mereka mengalami tekanan dan kesulitan hebat. Situasi macam itu memaksa Lai Tek Hoa harus melupakan tujuannya merampas kiriman dari utara dan harus lebih mementingkan keselamatan orang-orangnya. Karena itulah di tengah pertarungannya dengan si orang utara, Lai Tek Hoa bersuit panjang satu kali, isyarat mundur. Lai Tek Hoa dan Temyo sendiri sebagai pimpinan akan mundur paling akhir. Pikir Lai Tek Hoa kalau keseimbangan begini-begini terus, rasanya tak akan selesai-selesai. Orang dari utara itu harus ditundukan. Untuk itu masih ada satu kesempatan Lai Tek Hoa titik yaitu senjata rahasa yang berupa biji-biji suipoanya, bahkan biji jeruji-jeruji suipoanya. Suatu upaya yang Lai Tek Hoa sendiri kurang suka sebab bersifat penyergapan yang agak curang, namun demi keselamatan. Teman-temannya, kini Lai Tek Hoa mencari kesempatan untuk melakukannya. Apostrof. Sejak pertarungan dimulai, Lai Tek Hoa terus merangsek dengan jarak dekat, karena memang itu keahliannya. Suatu kali, ketika ia sedang begitu dekat dengan lawannya, kurang dari dua langkah, lebih dulu ia menghujani musuh dengan sodokan-sodokan dan keperukan-keperukan suipoa besinya dikombinasi dengan tendangan bebeknya. Dan tiba-tiba saja ia menekan satu sisi dari kerangka suipoanya. Membuat dua buah jeruji menjeplak tegak, disusul ayunan keras lengan Lai Tek Hoa, maka biji-biji suipoa meluncur lepas dari jeruji-jeruji yang terbuka itu dan si orang utara seolah dihujani biji-biji suipoa besi itu. Tanda petik. Si orang utara belingsatan oleh serangan tak terduga itu. Ia melompat mundur sambil serabutan menggerakkan kedua lengannya di depan tubuh. Beberapa biji suipoa dapat ia tangkis atau olahkan, dan yang tidak mengenainya lalu mengenai orang-orang di sekitarnya. Tiga orang menjerit kesakitan kena biji suipoa terbang itu. Menyusul sabit berantainya temyo menyambar bertubi-tubi, sabit di ujung rantai titik itu seolah seekor burung ganas yang terbang berputaran menyambar-nyambar bolak-balik. Tapi, sambaran sabit ini tidak jadi masalah besar buat si orang utara, kelincah hambia dapat menghindarinya dan bahkan dapat balas menekan temyo. Tetapi sekarang serangan sabit rantai itu dibarengi serangan hebat lain dari Lai Tek Hoa. Lai Tek Hoa telah menekan pula bingkai suipoanya dan melesatlah dua. Jeruji suipoa ke arah lawan. Orang utara itu dapat bersalto menghindari sabit, dapat pula menepis salah satu jeruji suipoa, namun jeruji yang satu lagi tak terhindarkan. Menancap di paha dan membuat orang utara itu mendarat sambil menyeringai menahan sakit. Kukira kau cukup jantan, ternyata, desis orang itu dengan sorot metu gusar menatap Lai Tek Hoa. Lai Tek Hoa menjawab, benar, aku agak curang. Maaf. Nadanya juga minta maaf kepada dirinya sendiri. Waktu itu Lai Tek Hoa dan Temyo mendengar dua kali suitan dari arah yang berbeda, tanda regu 2 dan 3 sudah berhasil kabur. Lai Tek Hoa dan Temyo merasa lega. Soal tidak. Terdengarnya isyarat dari regu keempat, Lai Tek Hoa berdua anggap wajar saja, bukankah regu 4 memang disuruh masuk tanpa menunggu isyarat, keluar tanpa isyarat juga untuk mengecoh lawan. Karena itu, kedua orang itu pun meninggalkan gelanggang tanpa ada yang bisa menghalangi. Mereka bertemu dengan teman-teman mereka di suatu. Belukar gelap beberapa mil dari kampung tadi. Melihat Temchi dan Ong Gelem belum juga berkumpul, mereka menunggu. Namun setelah menunggu sekian lama, ternyata yang ditunggu-tunggu tidak muncul juga dan munculah berbagai dugaan. Apa mereka langsung kembali ke kota tanpa menunggu kita? Tidak mungkin. Mereka tadi sudah jelas mendengar perintah agar selesai operasi, apapun hasilnya, mereka berkumpul di sini. Atau mereka salah mengenali. Tempat di malam gelap, semua tempat kelihatannya sama saja. Itu juga kecil kemungkinannya. Ong Gelem itu orang kelahiran sini, hapal. Tempat-tempat di sini biarpun dengan metu ditutup. Temchi juga, meski bukan orang kelahiran sini. Atau mereka, Temyo tak melanjutkan kata-katanya, diganti kata-kata lain, aku berfirasat tidak enak tentang adikku itu. Mungkinkah mereka, tak dapat keluar dari tempat itu? Ya, tempat itu memiliki kekuatan yang diluar dugaan. Kita sudah memperhitungkan akan berhasil, nyatanya ada tokoh-tokoh lihai di antara orang-orang. Kita balik ke sana, kita bebaskan saudara Tem dan Ong Kata Lai Tehkoa bersemangat, sambil mengepalkan tinjunya. Kita berangkat bersama, pulang. Bersama. Tapi malahan Temyo, kakak Temchi, yang mencegah, tidak. Aku merasakan adanya semacam perangkap dalam urusan ini. Entah perangkap macam apa, siapa yang pasang perangkap, siapa yang hendak dituju oleh perangkap, aku tidak tahu. Otaku tidak dapat menjelaskannya. Tetapi perasaanku jarang salah. Kita harus hati-hati, tidak baik membahayakan seluruh jaringan rahasia kita meskipun untuk menyelamatkan saudara. Kandungku sendiri. Justru kalau kedua saudara kita itu di tangan musuh, akan membahayakan rahasia organisasi kita. Bagaimana kalau mereka menyiksa saudara Tem dan saudara Ong sehingga mereka menunjukkan. Tempat-tempat kita dilem hiat Temyo. Menggeleng, kita pindah tempat, tempat yang belum diketahui oleh adikku maupun saudara Ong, bahkan oleh kalian. Tempat cadangan yang hanya ada di otakku dan otak. Saudara Lai. Rupanya organisasi bawah tanah ini punya peraturan yang menekankan segi kemanusiaan, meskipun peraturannya sendiri cukup untuk mengamankan kerahasiaan organisasi. Bahkan menghadapi musuh dalam operasi-operasi penting pun pemimpin tertinggi mereka menekankan sebisa-bisanya hindari korban jiwa, di pihak musuh sekalipun. Dan apabila ada anggota organisasi yang tertangkap, seng pemimpin tidak memaksa anggota itu. Bersumpah lebih baik mati daripada membocorkan organisasi, melainkan sebisa-bisanya bertahanlah hidup, sebab hidup itu berharga. Soal kerahasiaan organisasi, si pemimpin kelompok macam Lai Tek Hoa. Dan Temyo punya suatu tempat cadangan yang hanya mereka ketahui sendiri untuk melanjutkan kegiatan. Jadi seandainya anggota yang tertangkap itu membocorkan tempatnya, lalu tempat diserbu, si penyerbu akan menubruk. Tempat kosong sebab sasarannya sudah pindah ke tempat yang tak diketahui anggota yang tertawan itu. Kalau pemimpin kelompok sendiri yang tertawan maka dalam organisasi rahasia itu ada atasan kepala kelompok yang cepat mengambil alih kelompok, menunjuk pemimpin kelompok baru dan memindahkan tempat. Singkatnya, organisasi rahasia itu berusaha menjunjung kehidupan setinggi-tingginya, tidak menganggap murah nyawa manusia, kawan atau lawan, tidak seperti organisasi-organisasi rahasia lain yang meremahkan nyawa anggota. Demi kepentingan organisasi dengan peraturan-peraturan seperti lebih baik mati daripada bocorkan rahasia dan sebagainya. Jadi kita akan biarkan saudara Tem dan Ong menderita di tangan musuh Tanya N.I.O. Bangkit, sahabat akrab Ong D.L.M. Temyo menjawab, tentu saja kita takkan berpangku tangan. Kita akan bebaskan mereka, tetapi dengan membawa kekuatan yang jauh lebih besar dari sekarang. Kalau dengan kekuatan seperti sekarang kita balik ke sana, kita ini ibaratnya laron-iaron yang menerjang api. Akhirnya semua orang dapat diredakan emosinya. Temyo yang mencemaskan saudara kandungnya pun bisa begitu tenang. Kapan kita bebaskan? Teman-teman kita tanya song. Po, besok. Sekarang kita pindah tempat dulu, tempat kita yang lama sudah tidak aman. Pindahan harus selesai sebelum fajar. Besok kita kumpulkan kekuatan kita dan kita susun rencana. Harus ada yang mengawasi diam-diam, kalau-kalau. Teman-teman kita dipindahkan tempatnya. Jangan sampai besok malam kita menubruk tempat kosong. Tentu saja. Orang-orang itu kemudian balik ke dalam kota dalam suasana murung. Tak terdengar saling olok yang biasanya ramai antara Laitek Hoa dan Temyo. Sementara itu, di rumah kepala kampung yang baru saja diserbu Laitek Hoa dan kawan-kawannya, sibuk mengobati yang terluka, memadamkan api dan menenangkan kuda-kuda dalam kandang yang panik oleh api. Tak ada korban jiwa satupun. Si orang utara yang pendek kecil, terpincang-pincang menemui kakek berwajah memelas di kebun belakang. Jeruji Suipoa yang menancap di pahanya sudah dicabut, untung tidak dalam masuknya, dan sudah diobati serta dibalut. Guru, katanya dengan hormat kepada si kakek berwajah memelas. Bagaimana dengan lukamu? Tanya Sang Guru. Tidak berbahaya, tetapi sungguh menjengkelkan. Si kakek malah tersenyum, tidak apa-apa kalau begitu, sedikit berkorban, tetapi agaknya umpan yang kita lempar itu mulai disambar kakak besar yang dikehendaki jenderal nih. Aku yakin si kakak akan keluar dari persembunyiannya, tapi kita harus sabar. Jangan ceroboh. Jangan membuat si kakak tahu hendak dipancing keluar lalu sembunyi lebih rapat. Guru yakin orang-orang berkedok tadi orang-orangnya si kakak? Yakin secara pasti memang tidak. Tidak ada kepastian dalam urusan macam ini, bisa saja terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun dugaanku kuat bahwa umpan kita mulai dincar sasaran kita. Sejak ratusan li sebelum menyeberangi sungai Tiangkeng, kita sudah dibuntuti mereka ini menandakan bahwa mereka awas, waspada, dan mereka menaruh curiga. Terhadap piring-iringan kita yang secara luarnya tak berbeda dengan iring-iringan lain. Hanya si kakak itu dan orang-orangnya lah yang memiliki keterajaman dan kewaspadaan macam itu. Petugas-petugas kerajaan tak sehebat itu, mereka cuma kantong-kantong nasi yang tidak becus tetapi bukan main gayanya. Kalau benar, maka apa yang ditugaskan jenderal nih kepada kita, yaitu mengetahui di mana beradanya kakak itu, ada harapan berhasil. Sedangkan tugas lainnya, yaitu sengaja membocorkan informasi yang salah dari pihak kita ke pihak selatan, juga ada harapan berhasil. Si penerima kiriman di Lemhia pastilah akan menjadi pusat perhatian orang-orangnya si kakak di bawah tanah, itulah peluang kita untuk menyalurkan informasi menyesatkan tentang gerakan pasukan kita. Si kakak berwajah memelas mengangguk-angguk, benar. Asal jangan terburu-buru, jangan ceroboh, jangan cepat. Cepat kepingin berhasil ingat, si kakak itu pun tajam otaknya. Kalau selancar ini, rasanya aku ditambahi lukap pun rela. Kapten Eng Leong yang nongkrong di atas pohon di luar halaman belakang rumah makan Cheng San Iau, mendapat musuh yang sangat berat, yaitu kantuknya. Betapapun ia berusaha melek, tetapi ia tertidur juga meskipun terputus-putus. Lalu tidur sebentar geragapan bangun, tertidur lagi, sebentar dan geragapan bangun lagi. Namun ia pas melek matanya waktu dalam kegelapan dini hari yang dinginnya membekukan darah itu, ia sekelompok sosok tubuh melompati dinding dengan ringannya. Seorang bertubuh gemuk pendek, seorang perempuan berperawakan besar bagaikan lelaki, dan seorang lelaki berperawakan sedang. Ini dia, hilanglah kantuk Eng Leong, dan ia pun mementang matanya lebar-lebar. Kata Eng Leong pula dalam hatinya, tak keliru dugaanku. Penghuni-penghuni rumah makan ini adalah orang-orang pintar silat, Mereka dapat mengelab doi-gui-gong, tetapi sekarang dengan mataku sendiri kulihat mereka melompati tembok. Ini pasti laporan sangat berharga buat Ji Wutong.